Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana penggunaan chatbot Kuma. Pertama-tama, teman-teman akan disediakan link sebagai berikut. Tinggal diklik saja. Pada video kali ini, desktop saya matikan supaya tidak bercampur suaranya dengan sebelahnya saya. Kemudian, Kuma akan menyambut kalian di Universitas Kripsen Maranatha. Berikut tampak depan dari Universitas Kripsen Maranatha. Ini juga merupakan almamater dari Universitas Kripsen Maranatha. Ketika offline nanti, biasanya ketika menyambut tulang dikatakan sebuah baru akan seperti ini. Ini logo dari Universitas Kripsen Maranatha. Kemudian, Kuma akan ditanya terkait kesiapan kalian untuk berkeliling secara virtual bersama Kuma. Teman-teman bisa langsung mengklik dari button ini, atau juga bisa diketik melalui sini. Kemudian, Kuma akan bertanya, apakah kalian ingin mengenal Kuma lebih jauh atau tidak? Jika teman-teman sudah mengenal Kuma, silakan klik button berwarna merah ini. Akan tetapi jika belum, silakan klik button berwarna biru yang bertuliskan silakan Kuma. Teman-teman bisa bertanya, terkait arti nama Kuma sendiri itu apa, tempat tanggal Cipta Kuma di mana, keluarga negara Kuma apa, dan Cipta Kuma siapa. Kuma sendiri diambil dari bahasa Jepang, berarti beruang. Selain itu, Kuma sendiri merupakan singkatan dari Akumaranatha. Selanjutnya, Kuma diciptakan pada tanggal 8 Agustus 2021 di antara Tumpukan Buku. Kewarga negaraan Kuma sendiri adalah Indonesia. Proyek ini diciptakan oleh kami berempat, yang dipimpin oleh dosen Bambiming kami, yaitu Bapak Insinyur Teddy Markus Zakaria, kemudian ada saya sendiri, Sherdo Santiyadi, juga dua rekan lainnya, yaitu Nisa Deviani Agustin Ruiz, dan Teresia. Jika teman-teman sudah mengenal Kuma, silakan klik button pada button berwarna merah ini. Di Universitas Christian Maranatha sendiri, terdapat banyak sekali fasilitas yang disengajai untuk para mahasiswa baru, di antaranya adalah Eskalator dan Lift. Teman-teman bisa menggunakan Eskalator maupun Lift. Misalkan, teman-teman memilih Eskalator. Ini merupakan foto langsung yang diambil dari Eskalator yang terdapat di Universitas Christian Maranatha. Eskalator ini misalkan kita ingin menuju fakultas. Terdapat banyak sekali fakultas di Universitas Christian Maranatha, di antaranya ada Kedokteran Gigi, Hukum, Teknologi Informasi, Seni Rupa dan Desain, Bisnis, Bahasa dan Budaya, Psikologi, Teknik, Kedokteran, dan ada unit-unit lainnya. Misalkan teman-teman ingin melihat sekitar kampus terlebih dahulu, silakan klik button pada button berwarna biru muda ini yang bertuliskan unit lainnya. Di Universitas Christian Maranatha terdapat auditorium, Gedung Rahawidya Maranatha, Ruang Theater, Food Center, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Galeri Maranatha, Perpustakaan Pusat, serta Gedung Workshop. Misalkan teman-teman ingin melihat ruang teater. Foto-foto ini diambil langsung dari Universitas Christian Maranatha. Jika teman-teman ingin menuju lainnya, silakan klik button berwarna biru ini menuju unit lainnya. Kemudian, selain itu, Universitas Christian Maranatha sendiri menyediakan berbagai fasilitas, khususnya untuk para pendatang yang mungkin bukan berada dari wilayah Bandung. Misalkan saja tempat kos. Tempat kos di sekitar Universitas Christian Maranatha banyak variannya, dari harga yang cukup terjangkau sampai harga yang cukup relatif lebih tinggi, tergantung dari fasilitas kos yang kita inginkan. Berikut adalah list dari kos yang dibanderol mulai dari Rp1.500.000 per bulan dengan berbagai fasilitas menarik. Jika belum cocok, silakan klik belum cocok ini. Dan masih bisa memilih yang lainnya, seperti medium price ataupun low price. Jika teman-teman ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, ataupun membeli makanan, bisa pergi ke mall yang ada di sekitar Universitas Christian Maranatha. Yang paling dekat adalah Bandung Trade Center, jaraknya 1,1 km, jalan Dr. Junjunan 143-149. Estimasi sampainya ke Bandung Trade Center dari Universitas Christian Maranatha adalah 4 menit. Bisa juga melalui angkot seri-hari-hari atau seri-hari-hari sampai dengan sen-ho. Kemudian, Universitas Christian Maranatha sendiri memiliki berbagai beasiswa maupun cara pendaftaran yang beragam. Teman-teman bisa klik di bagian informasi ini. Klik beasiswa jika ingin melihat beasiswa apa saja yang disediakan oleh Universitas Christian Maranatha. Terdapat banyak seperti scranton woman, beasiswa umpulan, ataupun yang lainnya. Misalkan pilih Universitas Christian Maranatha, ini disponsori langsung oleh Universitas Christian Maranatha. Jadi, beasiswa dari Universitas Christian Maranatha sendiri terbagi menjadi tiga kategori, yaitu untuk mahasiswa berprestasi, atau baik dari akademik maupun non-akademik, dan untuk keluarga yang berekonomi marijinal, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku oleh Universitas Christian Maranatha. Kemudian, jika teman-teman ingin langsung mendaftar, silakan klik tombol button yang bertuskan pendaftaran. Kemudian, teman-teman pilih PMB program sarjana, karena ingin memasuki program sarjana. Di sini ada berbagai jalur, misalkan jalur beasiswa, jalur undangan, jalur reguler, jalur non-test, ataupun jalur tes. Jalur beasiswa sendiri terbagi berbagai macam beasiswa, misalkan beasiswa akademik, non-akademik, OSC, KIPK, Maranatha Peduli, Mitra Sekolah dan Gereja, beasiswa akselerasi, maupun beasiswa UTBK. Seperti itu, ini akan di hyperlink, langsung masuk ke pendaftaran. Kemudian, kembali ke gedung utama. Di sini, karena saya ingin menjelaskan lom-lom yang dibuat untuk materi sibernetika, maka teman-teman bisa masuk ke Fakultas Teknologi Informasi. Di sini juga ada profil Fakultas Teknologi Informasi, bisa ditonton juga di sini maupun di YouTube. Kemudian, pilih program sarjana teknik informatika. Mahasiswa program sarjana teknik informatika ini akan mempelajari banyak sekali konsep ilmu komputer sains serta implementasi praktis software engineering. Dan terdapat berbagai bidang peminatan secara spesifik, yaitu game dan mobile apps, web dan multimedia, intelligent computing, sama network security. Jika teman-teman ingin tahu siapa saja dosen di teknik informatika, teman-teman bisa klik langsung di sini, dosen teknik informatika. Terdapat banyak sekali dosen teknik informatika yang sangat berprestasi. Misalkan, Bapak Dr. Bernard Suteja, Bapak Andrea Sejaya, Bapak Dohner Hapnes Toba, Bapak Setia Budi, Ibu Yeni, Ibu Dr. Rensinir Mawati Ayub, dan lain-lain. Bisa lihat di sini ya. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi ke teknik informatika. Kemudian masuk ke teknik informatika. Di sini teman-teman hanya diberikan satu opsi, karena memang ini dikhususkan untuk materi cybernetika yang berada pada semester 1, maka silakan teman-teman klik button yang bertuliskan semester 1. kemudian klik mata kuliah cybernetika. Kelas cybernetika ini dibimbing oleh Bapak Insinyur T.D. Marcus. di sini dibuat sebuah web khusus untuk membuat lom-lom yang ada di cybernetika. Teman-teman bisa lihat dosen pengampunya, dan informasi-informasi terkait dosen mata kuliah cybernetika. Beliau juga aktif dalam membuat YouTube serta blog-blok. Juga ada Facebooknya. Kemudian ada aturan perkuliahan. Di sini juga terdapat RPS cybernetika. Kemudian di sini peranalah video di YouTube yang sudah lengkap dibuat oleh Bapak T.D. Marcus. Di sini juga sudah dibuatkan playlistnya. Di sini juga sudah dibuatkan proyek-proyek kecil untuk tiap babnya atau tiap ketemuannya. Ini diharapkan ketika teman-teman langsung menggunakan proyek-proyek kecil atau yang biasa kerap disebut sebagai proyek-based learning, diharapkan teman-teman tidak hanya menguasai materi secara konsep saja, tetapi bisa langsung mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga ada tugas asir yang harus dikerjakan jika ingin lulus dalam mata kuliah cybernetika. Di sini juga terdapat kumpulan pertanyaan. Jadi spreadsheet ini digunakan untuk teman-teman, misalkan pada pertemuan satu teman-teman tinggal menuliskan harinya kapan, tanggalnya tanggal kapan, NRP teman-teman berapa, namanya siapa, email siapa di mata kuliah ini, pertanyaannya apa, misalkan teman-teman punya kesulitan terkait proyek-proyek kecil teman-teman, nanti tunggu Bapak tadi akan membalas melalui spreadsheet ini dengan harinya kapan, tanggalnya kapan, statusnya apakah sudah terjawab atau belum, lain-lain ini khusus untuk catatan tambahan yang mungkin Bapak tadi ingin memberikan masukan terkait proyek kecil atau pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan pada spreadsheet ini. Sekian chatbot kuma, terima kasih. Kemudian teman-teman juga bisa langsung close chatbot kuma ini menggunakan selamat tinggal kuma. Teman-teman jangan lupa bagikan pengalaman virtual tour ini melalui WhatsApp mungkin, ataupun Facebook, maupun Twitter, ataupun LinkedIn. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.